Oke semoga di Leon, kali ini kita main Ultimate Legend 6 Path Jadi disini gue mau ngejelasin tentang buffer terkuat Atau buffer terkuat yang S guys ya Yang ngerasa S-S Dan sangat penting banget di lineup gue Yaitu Sakura Sakura tuh si beban yang selama ini kita sebut beban ya Karena di animenya tuh beban banget guys Ditolongin Naruto, ditolongin Sasuke ya Nyaris mati mulu Aduh beban mulu deh Pas lagi ngelawan si Semua namanya ibunya Hagomoro tuh kaguya aja kan Ditolongin si Kakashi ya Sama Susano-nya Kalo enggak mati dia Nah ini kita mau jelasin dia ya Di skill ultinya dia ya Dia tuh deal damage 85% attack Reduce 7% attack Selama 2 round Dan semua musuh ya Semua musuh tuh Reduce attacknya 7% ya Selama 2 round Dan increase attack temen sendiri 15% Gila men Sekali ulti jebret 50% Attacknya buff ke semua temen Ini gila ya Lalu yang keduanya adalah increase speed 15% HP 30% Dan 30% block Selanjutnya Pasifnya Ini juga gila guys Begitu basic attack Reduce armor musuh Selama 2 round Armornya 15% Turun guys Jadi dia lembek ya Begitu di pukul Sasuke Buku sama si Sakura Basic attack doang Semuanya kena Turun 15% Armornya Lalu Pasifnya nih Semua temen Kalo mati Itu bakal ngasih 15% attack Ke Semua Jadi disini Satu mati Dapet 15% Ya kan Terus satu lagi mati Dapet lagi 15% Jadi 30% Kita dapet Attack guys Kalo yang mati Ada 3 berapa bang Kali aja 3 4 0% attack yang nambah Kalo mati 4 Kalo mati 4 Ya kita bakal dapet Sekitar 60% attack yang nambah Ditambah lagi ini ya 60% tambah ini Berarti sekitar 75% Jadi Wah ini bakal gila banget guys Kombonya ya Jadi gue pake Sakura ini Sakura si beban yang sangat Imba menurut gue Kita bakal coba Coba dimana bang Kita coba di arena guys ya Kita ke arena dulu Sebelum menuju ke sana Gue perbaikan ekip dulu ya Kita perbaikin ekip-ekip kita dulu Oh ini biarin aja Ini biarin Nah ini nih Sepatunya belum ada sih ya Kalo ada sepatu bintang 2 Mungkin lebih oke Jadi buff nya nyala Ini biarin aja Nah ini nih guys Yang harus kita ganti ini Ini unencrypt Ganti sama Ini deh Use Wipen bintang 3 Arquip Ini ada bintang 3 nya Tidak ada guys Jadi ini pake weapon bintang 2 aja Nah ninja scroll Ini juga bintang 2 Use Biar buff nya lah ya Tapi attack nya Belum nambah nih guys Attack belum nambah nih Gak ada bintang 2 semua guys Ini sepatunya Kita harus cari bintang 2 ya Sepatu cari bintang 2 Coba kita lihat disini Ada gak sepatu bintang 2 Kita Nganjana ada ya guys ya Taruh dulu Taruh dulu Sepatu Oh gak ada guys Tidak ada Biar mudah kita ke shop aja deh Shop Sepatu 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 bintang 3 Ada nih sepatu bintang 3 guys 6.800 Oke nanti aja kita beli Kita gas dulu ya Kalo arena Disini arena gue drop kalo ranking 22 Kampret memang Kita lawan aja Indogaruda ini guys Gue yakin gue bisa menang sih Kita fight dulu Indogaruda Disini kayak gini aja Ini kesini Kayak gini kayaknya bagus ya Let's go Indogaruda tuh perikat 7 guys Kita turunin dia ya Cosrot Ini sesuka gue jadi Nah Jetsu juga nambah Ini armor guys ya Jadi gue aman Diserang sama sakura kalian lihat ya Di kepalanya musuh Di kepalanya musuh itu tuh Di atasnya itu ada Tameng warna merah Itu artinya armornya turun 15% Armor turun 15% Jadi lebih lembek ya guys ya Oke kita gasin lagi Oke Rasin gun Nice Nah kalian lihat ya Begitu si sakura Ulti Di kepalanya ada pedang 2 Artinya buffnya naik ya Buff Attacknya dapet Kayak gitu Mantap Oke crit dia kan Logo sehino kayak gitu sih Dia bisa Nge crit ya Kalo musuhnya Kena poison Terus Dotnya jiraya tuh Sampai stack 11 guys Trot Mati Oh armor gue nambah lagi guys Armor dia turun Sampai 3 tuh Decrease armornya Bakar lagi Sikat Menang Easy peasy 2300 point ya ya Kita turunin guys Kita turunin guys Dia ketua Indo Garuda Kita lihat ranking dia ya Rakin 7 setau gue Tukar lagi 7 Kita gasin ya Kita cari Indo Garuda Kita Bantai-bantai Oke Cari Indo Garuda Kemana aku Indo Garuda Ini ada pin guys Semoga gue mau lawan dia ya Tapi nanti aja Indo Garuda dulu Kita turunin Mana ini Indo Garuda Ini juga orang Indo guys Ternyata Ternyata dia orang Indo guys ya Gak ngeh gue Dia juga pake Combo yang sama kayak gue sih Kampret ya Pake sakura dia Semenjak gue pake sakura Yang lain juga pake sakura Oke Kita coba lawan dia ya Sama-sama sakura nih guys Cuma dia ada healer Gue males sih Kalo ada healer kayak gitu Sampai kita coba aja Cocrot Oke Jetsun nambah armor Aduh Gue kena bleed lagi Gue kena bleed guys Ini bleed ini juga sakit ya Dia curang nih Ada Jiraya Ada si Kaku Jadi Sakit gue Aduh Kena stun lagi Wah ini kayaknya kalah guys Kayaknya kalah nih Kayaknya kalah Yang ini Biasanya dia Gue bantai sih Ini kayaknya gue kalah Kena stun gue Kampret Trot Nanti kita tuker dulu Posisinya ya Trot Oke Mati 2 Buff Jiraya Hilang Trot Nice Mati Aduh Gak ada Sakura Cok Wah ini kalah nih Gara-gara kena stun Kena bleed lagi gue Mati lu Petir Buset gak mati Wah gila Kalah kan Mau mati 1 Waduh Kampret lah Cari yang lain dulu deh Dia pake Sakura juga guys Dan Sakura taruh belakang itu Mungkin susah Kita lanjut lagi Gendo Geruda Let's go Kita turunin ranknya ya Kayak Sultan Sayer Terus si FN Itu orang Indo semua Dan pada pake Sakura semua juga guys Kampret Kampret Sakura tuh Buffer terbaik saat ini guys ya Buffer attack terbaik saat ini Jadi Gak rugi lah Bawa Sakura Selain dia buffer attack Attack juga Dia ngurangin Armornya musuh Nguranginnya tuh Gak tanggung-tanggung ya Sakit banget guys Menguranginnya Racun Nice Bakar Nah 2 nih Ngestak terus Mati kau Itachi Santai Batir Trot Balas Aduh Gua kalah Def nih kayaknya nih Gua gak counter guys Aduh Bener kan Kampret Dia naikin Sasuke-nya guys Kalah def gue kayaknya Waduh Ketalan dulu si Zeus ini Sasuke gue gak counter ya Sasuke dia counter terus Kayaknya udah naikin Sasuke-nya guys Kalah def gue Oke Kita sikat Nih punya bahaya guys Punya dia bahaya Karena Begitu punya aktif Itu Bisa Apa namanya Bisa Ngebatuin musuh Dan semuanya bisa kena Tuh Kamu ini lagi Anak silent gue Tuh Dia pake sakura juga ya guys Kampret Kampret Orang indo juga dia Iya lah Namanya begitu Gimana Bukan orang indo ya Oke kena racun Mati Aduh Mati lagi Si Naruto Belum ulti Ini gawat guys Trot Mati Armor dia Armor dia turun Terus ya Tiga Stuck armornya guys Oke lanjut Refresh lagi Wah Dia bisa naikin Itu ya Naikin Apa Sasuke Sasuke 180 Dev Atas gue Apa Equip gue Salah ya Ada yang Salah Ada Equip gue Masa gue Kalah Dev Ini gue Sudah bisa awake Guys Tapi Tidak bisa Dilakukan Karena Arus Chapter 2 10 Dulu Maselin Sedangkan Untuk tembus Chapter 2 10 10 10 Sudah Sudah banget Guys Oke Kita Gas lagi 1 match Lagilah Kita cari Lawan Ini aja deh 2,109 Nah jangan cari yang poinnya di atas kita guys Ini wake daron Oke Let's go Ini match terakhir ya Intinya sakura ini kalian wajib mainin Karena dia buffer attack terbaik untuk saat ini ya Dan itu kenyataan sih Kenyataan yang harus Ditahami bersama guys Bosakura ini imba ya Trot Trot Mati Petir Nice Sikat lagi Sikat lagi Oke Lagi Tuh Deathnya turun terus ya Armornya tuh sampe turun 3 guys Lo pun ada heal Tapi kalo empuk juga sama aja bohong guys ya Tuh Sasuke jadi empuk tuh Armornya turun 3 Buff attack gue sampe 3 tuh Buff attack gue sampe 3 guys Trot Sakit petir gue Gue counter loh Mati Tuh kan Rasengan Boom Mati Gila Naruto Oke Kita menang Ya kayak gitu lah ya Intinya Kalo kalian pake Sakura itu Gak ada rugi-ruginya Si beban ini juga Sangat Bagus sih Untuk kalian coba Jangan lupa di like Subscribe Jangan lupa di komen See you next video Jangan lupa di like Jangan lupa di like